Film baru Rizky Bilar dan Lesti Kejora mencuat, efek Leslar Entertainment jadi tandem MNC Pictures. Aktor Rizky Bilar kembali mencuri perhatian publik usai umumkan resmi kerjasama dengan MNC Pictures. Dulu dikabarkan bubar, kini Leslar Entertainment milik Lesti Kejora dan Rizky Bilar tandem bisnis dengan MNC Pictures. Tak diketahui pasti karya apa yang hendak dibuat oleh pasangan Leslar ini. Namun, Rizky Bilar menyinggung kangen akting seperti dulu, apalagi Lesti Kejora juga ingin terjun di dunia akting. Apakah akan ada sinetron atau film dengan pemeran utama Lesti Kejora dan Rizky Bilar? Sejak saat itu, Bilar memilih untuk berkarya di belakang layar saja. Sedangkan, Lesti Kejora masih warawiri tampil di televisi. Rizky Bilar mengatakan bersyukur akhirnya satu mimpi dia terrealisasi juga. Ayah BBL tersebut meminta doa terbaik dari warganet. Direktur PT, Media Nusantara Citra Terbuka, Dini Ariyanti Putri yang telah memberikan kesempatan emas ini kepada Leslar Entertainment. Rencananya, Leslar Entertainment akan mulai berkarya tahun 2024. At Leslar Garis Bawa Entertainment X at MNC Garis Bawa Pictures Masya Allah Bismillah 2024. Satu lagi mimpi yang terrealisasi, Bismillah mohon doanya. Terima kasih Ibu at Dini.Putri21 atas kesempatan yang sudah diberikan untuk Leslar berproduksi dan berkarya. Terang dalam caption dilansir banjarmasinpost.co.id dari postingan Instagram at Rizky Bilar. Sontak hal ini mencuri perhatian publik. Unggahan tersebut menuai beragam tanggapan dari warganet seperti berikut. Francisca Mohtar, sukses terus. Dia berharap kedepannya dapat kesempatan main di dalam film layar lebar. Ia bisa ikut mungkin barangkali memerankan di suatu film apa gitu. Ada, pengen banget. Insya Allah ada kesempatan. Ujar Lesti di Indonesia Movie Award di Kebonjeru, Jakarta Barat. Film genre drama seru kali ya. Lanjut Lesti. Lesti mengaku banyak belajar akting dari suaminya, Rizky Bilar, ketika mereka bermain dalam serial yang sama. Kalau kakak Rizky Bilar, tuh udah apalagi kalau lagi ada pas satu frame bareng gitu. Kayak waktu itu kita pernah ada satu series bareng pasti yang ngajarin, yang ngasih tahu suami. Kata Lesti. Lesti berharap ada rumah produksi yang tertarik mengajaknya untuk main dalam film kedepannya. Jenguk anak kedua Aurel Hermansyah, Lesti Kejora didoakan hamil lagi. Kunjungi rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, pedangdut Lesti Kejora didoakan hamil lagi. Aurel Hermansyah diketahui melahirkan anak keduanya pada tanggal 11 November tahun 2023 lalu. Beberapa minggu setelahnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun mengunjungi Aurel Hermansyah di rumahnya. Kehadiran mereka bersama sang anak pun disambut baik oleh keluarga Atta Halilintar. Bahkan keempatnya juga sempat berfoto bersama. Dalam potret tersebut, Atta Halilintar memegang Azura, anak kedua mereka. Begitu pula dengan Rizky Bilar yang juga menggendong anaknya, Leslar. Sementara itu, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora berposa.